Baik jadi begini ya, kami dari Dewan Pertimbangan Presiden memang sesuai tugas kami harus terus bergerak untuk mendengar, melihat, dan menyaksikan apa yang terjadi di masyarakat atas kebijakan Presiden yang telah disampaikan oleh beliau. Hari ini kita bersyukur yang dapat diterima di Universitas Brawijaya dan topik yang kami bicarakan adalah ya masalah bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berguna untuk kemajuan bangsa kita. Di mana Presiden sudah hati-hati bahwa persaingan global akan diwarnai dengan persaingan yang sangat ketat sekali ya. Pemenangnya bukan negara yang besar, bukan negara yang kuat, tetapi siapa yang paling cepat menangkap peluang, siapa yang paling cepat bisa mengadopsi teknologi maju terutama ya untuk kemudian dikembangkan dalam mendapatkan suatu keuntungan-keuntungannya bagi pembangunan ekonomi nasional. Sehingga kami tentunya ingin dapat masukkan dari Universitas Brawijaya seberapa jauh banyak peran yang dapat dimainkan oleh Universitas dalam mendukung kebijakan Presiden membangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk generasi sekarang yang akan datang. Karena 13 tahun yang akan datang, Presiden Indonesia Wanti-Wanti itu merupakan satu kesempatan emas ya bagi Indonesia untuk bisa bergerak ya dari negara yang berkembang menjadi negara yang maju. Ya, intinya itu. Pak kira-kira kendala yang dihadapi perguruan tinggi apa yang bisa dibantu? Pak kira-kira memang tidak diizinkan ya untuk menyampaikan hasil perbincangan kita dengan umum ya karena ini masukan-masukan yang nanti kita olah lagi oleh jalan-jalan pertimbangan Presiden untuk menjadi nasihat dan pertimbangan guru Presiden. Jadi masukan itu sangat banyak, sangat bagus sekali, dan kami merasa sangat mendapatkan manfaat dari diskusi pada hari ini. Terima kasih.